...2 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor utama, sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,8 persen, sektor industri pengolahan 4,5 persen, sektor jasa sampai 6 persen, terutama sektor pariwisata dan perhotelan. Di sisi lain, berdasarkan data dari BPS, Gen C yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam menjujudkan Indonesia maju 2045, justru 10 juta orang atau 22,25 persen dari 44 juta diantaranya masih menganggur. Kondisi lain yang juga menantang adalah distribusi penduduk bekerja saat ini masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah dengan persentase 39,76 persen, diikuti dengan lulusan SMP dan SMA masing-masing 19,2 dan 18,24 persen. Kita juga menyadari bahwa tantangan yang kompleks masih menghandang tercatat tingkat pengangguran terbuka di sumsel periode Agustus 2023 sebesar 4,1 persen. Walaupun data ini menurun, kita tetap harus bekerja keras mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian kuncinya ada di sini, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa ini menjadi tantangan? Kalau kita lihat investasi yang masuk ke Indonesia, itu dari 7 tahun itu sudah turun hampir seperempatnya. Jadi kalau dulu 1 triliun itu penyerapan tenaga kerja itu bisa sampai 4 ribuan, sekarang itu hanya 1 triliun hanya seribuan. Ini masalah besar, karena kita tahu angkatan kerja yang masuk setiap tahunnya juga bertambah dan dengan digitalisasi dan otomatisasi tentu saja juga semakin mempengaruhi penciptaan lapangan pekerjaan ini. Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita. Kalau kita tidak cukup pekerjaan, boro-boro mau nyampe Indonesia Emas 2045, enggak mungkin. Nah Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya? Kalau industri tidak cukup bisa menyerap tenaga kerja, maka kita butuh menciptakan tenaga kerja kita sendiri melalui pengembangan UMKM. Ini kuncinya. Penopang ekonomi kita juga ada di UMKM. Nah jadi kami melihat bahwa tantangan Indonesia Emas ini paling tidak ada 4 hal. transformasi digital yang memerlukan adopsi tenaga kerja yang signifikan. Kemudian juga peningkatan daripada keterampilan pekerja itu sendiri. Kita perlu reskilling, upskilling karena kita sudah melihat ada perubahan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya senang kelihatannya di Sumsel sangat memperhatikan hal ini. Dan ini sangat relevan dengan industri yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Kemudian juga peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai termasuk infrastruktur digital dan fisik. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Bagaimana kita bisa membawa lebih banyak investasi dan perdagangan. Kemudian yang paling penting adalah reformasi struktural. Seperti diketahui pemerintah sudah punya namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang mau memperbaiki berbagai permasalahan yang berhubungan dengan regulasi, perizinan dan lain-lain. Namun memang reformasi ini terus masih dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan transparan. Pergeseran perekonomian Indonesia ini dengan jenis pekerjaan dan jenis usaha yang berkembang. Kita harus sadar bahwa sangatlah penting bahwa reformasi ini terus berjalan dan yang penting implementasinya di lapangan. Jadi kita masih lihat gapnya ya dan ini harus kita perhatikan bersama bagaimana perizinan yang tumpang tindih, bagaimana konsistensi daripada regulasi itu bisa terus kita dapatkan. Nah Bapak Ibu sekalian marilah kita terus bekerjasama menghadapi sekian banyak tantangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa mendatang. Kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan akan terus meningkat. Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Sumarjono Saragi di periode ini dapat mengembangkan para pengurus dan memberikan dukungan yang lebih efektif kepada para pengusaha lokal dalam mengembangkan usaha mereka. Apindo juga telah menyusun roadmap perekonomian sebagai sumber pemikiran dunia usaha untuk kepemimpinan nasional. Ini disusun oleh Apindo setiap lima tahun untuk kepemimpinan pemerintahan berikutnya. Nah ini isinya apa? Adalah rekomendasi kebijakan baik itu sektoral maupun lintas sektoral yang kemudian akan harapan kami diadopsi di dalam program ekonomi pemerintah berikutnya. Ini dasarnya dari survei lebih dari 2.000 perusahaan, juga FGD dan lain-lain. Inilah salah satu wujud daripada kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Saya juga apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus mendukung kemajuan daripada pelaku usaha di Indonesia. Nah saat ini kami terus secara intens telah berkoordinasi dengan tim ekonomi dan tim asisensi daripada presiden terpilih untuk terus mengkomunikasikan hasil daripada roadmap dan diskusi ini terus akan berlanjut. Bapak Ibu sekalian untuk menjawab tantangan-tantangan yang kompleks ini terdapat lima prioritas yang ada di dalam roadmap. Yaitu pertama kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi. Kedua kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas. Ketiga optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat. Serta keempat adopsi ISG oleh bisnis dan mengembangkan industri hijau. Serta keberadaan infrastruktur, transisi energi, dan tersedianya sarana dan prasarana digital. Selain roadmap, tadi saya sudah sampaikan mengenai salah satu program prioritas yaitu pengembangan UMKM. Apindo UMKM Merdeka yang telah berkontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan UMKM di seluruh Indonesia dengan berkolaborasi bersama para profesional dan pemangku kepentingan. Memang di sini kita sudah ada 177 perguruan tinggi di 17 DPP dengan lebih dari 800 mahasiswa dan UMKM. Nah program enggelan ini juga sangat penting untuk bisa dikembangkan nantinya di Sumatera Selatan ini. Kemudian yang kedua juga program stunting. Jadi kami ada gerakan sehat kolaborasi inklusif pengusaha Indonesia atasi stunting atau program kipas stunting di mana kami melebatkan lebih dari seribu pengusaha untuk mengantisipasi ancaman mendesak stunting yang dapat menghambat optimalisasi bonus demografi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dan kami juga mendukung bisnis yang berkelanjutan, ATC, ada Apindo Training Center yang hadir untuk terus menciptakan manajemen bisnis yang optimal dan pengembangan SDM di berbagai industri dengan kompetensi yang tepat. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya selalu mengatakan sebagai kalau jadi pengurus asosiasi itu, itu memang tidak ada, kita harus siap untuk berkontribusi tanpa pamrih. Di sini kita melakukan sesuatu bagian dari kontribusi kita untuk Indonesia. Saya selalu bilang sama teman-teman mungkin sudah waktunya kita tidak hanya memikirkan bisnis kita sendiri, tapi juga kita bisa apa yang kita bisa lakukan untuk membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru, saya harap ini adalah satu momentum untuk kita bisa bersama-sama dengan kondisi dan tantangan di luar yang begitu banyak, kita bisa bersama-sama terus mendukung perintah untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Dan nanti saya harapkan juga semoga nanti Pak PJJW Gubernur, PRT Gubernur akan nanti juga bisa menyampaikan arahan-arahan beliau, karena beliau baru saja dilantik, jadi ini nanti kesempatan yang baik untuk kita juga mendengar program kerja beliau. Bapak Ibu saya juga akan tutup sekali lagi dengan pantun, ini semoga ini pantunnya bisa sampai ya, saya lihat nih teman-teman semua semoga kedengeran ini suara saya, Makan leci rasanya nikmat, lekas hindari semua koloni, tegukkan hati, luruskan niat, Apindo mengabdi untuk negeri. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Marilah kita bersama-sama pengusaha bersatu Indonesia Maju. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Ibu Sinta Kamdani. Baik Bapak dan Ibu, tentunya pada hari ini kami persilahkan terlebih dahulu untuk Ibu Sinta Kamdani, kembali ke tempat yang sudah kita sediakan. Dan pada hari ini banyak sekali rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama. Tentunya di dua hari ini tidak hanya ada di ballroom Arya Duta, kami juga akan melangsungkan beberapa rangkaian acara yaitu UMKM Business Gathering selama dua hari di Atrium PS Mall. Jadi setelah dari sini kami akan mengajak semua tamu undangan untuk langsung kita showing semuanya, kita hadir di Atrium dari Palembang Square Mall yang mana pada hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama beberapa bagian dari Apindo Sumatera Selatan, khususnya di hari ini ada 30 UMKM yang sudah berpartisipasi. Mulai hari ini dari ada beberapa UMKM yang sudah, ini sebelumnya kita sudah diseleksi biar bisa masuk di rangkaian acara ini. Jadi yang sudah terpilih itu lebih kurang ada 30 UMKM yang sudah berkolaborasi yang mana pada hari ini untuk menghadapi pasar global dihadapi oleh para CEO bank. Ya pastinya Bapak dan Ibu hadir berbahagia, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan bersama-sama sebuah persembahan yang sangat istimewa sekali dari rekan-rekan kita YSR Entertainment. Namun sebelum itu tadi Ibu Sinta Kamdani meninggalkan tempat karena mengingat pada saat ini masih banyak sekali urusan yang akan diselesaikan dan kita juga akan bersama-sama bagaimana tim sudah siap. Dan langsung saja sebagai memeriahkan rangkaian acara kita pada hari ini dan juga untuk semangat kita yang sangat luar biasa, inilah dia penampilan dari sebuah persembahan tarian YASALAM dari YSR Entertainment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syaira Aska. Dan Syaira hari ini akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul YASALAM dan akan ditemani oleh kawan-kawan Syaira dari YSR Entertainment. Ada Arin sama Nisa. Iya, didengarkan ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Selamat menikmati. Terbang kumbang main di Taman Sindor Warno-warni bungo-bungonyo Sano-sini kakakku kenal Tak terberi kasih dan sayang Laju perahu ketujuh ulu Silas kupandang bujang pelembang Daku melaju membelah gelombang Demi kakak adeknya berang Buah duku manis raso nyong Buah dunai jadi tempoyak Aduh rindu dari kemarin Adek datang jangan ditolak Dari ember ke seberang bulu Badan segelenter menanggong rindu Naik ketaj ke tangguh panjang Singko kato kakak atri sayang Ay, ya, 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 ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat datang Terima kasih telah menonton 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 mengerti bahwa konferensi pers ada Pak Menko ada Bu Menkiu kemudian juga ada dari presiden terpilih yang diwakili bahwa walaupun kita menghadapi dinamika global secara umum perekonomian kita sungguh sangat kuat sekali next lanjut nah ini dilihatkan dengan beberapa capaian kita Hai Bapak Ibu bisa lihat bahwa Hai secara umum proyeksi pertumbuhan kita adalah salah satu nomor tiga terbaik di dunia Hai kemudian proyeksi sungguh bunga kita negara maju juga lebih bagus dan proyeksi pertumbuhan volume export juga akan semakin baik dengan demikian kita optimis walaupun ada down risk-risknya yang yang kita hadapi ada tensi geopolitik fragmentasi geoekonomi pemelemahan ekonomi congkok kemudian penguatan dolar Amerika suku bunga tinggi negara maju penguatan tamiskal di negara maju ini adalah risiko-risiko yang akan kita hadapi tetapi next berikut Hai Nah dari sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki Hai pertumbuhan yang cukup kuat di next berikut aja Hai bahwa di tahun lalu kita berada di 5,11 laju inflasi setengah terkendali kemudian penilaian dari lembaga rating juga kita pada posisi yang yang sangat baik mudis kemudian Fitch GCR dan kita berada dalam untuk surat utang yang sangat stabil next lanjut pertumbuhan ekonomi kita yang sangat berkualitas tentu diiringi dengan kondisi tenaga kerja yang baik dimana tingkat partisipasi angkatan kerja kita di Februari 2024 itu 69,8 persen jumlah juta orang bekerja meningkat dibandingkan tahun lalu Hai 3,5 juta juta 3,5 juta naiknya jadi dengan demikian jumlah orang bekerja nasional 142 juta ada pengangguran kita semakin lama semakin baik dan turun yang saat ini dari pebuari 2024 mencapai 4,82 juta dan pekerja formal atau informal persentasenya semakin naik kepada formal Hai tentu dukungan Bapak Ibu di Apindo sangat berperan untuk menjaga perekonomian kita termasuk bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pekerja informal semakin banyak ke atau masuk ke pekerja formal next lanjut Hai di sisi PMI manufaktur Mei 2024 tetap tinggi 52,1 persen indeks yakinan IKK di 2024 juga tinggi 125 dan indeks penjualan real secara persentase 4,70 ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tetap stabil dan tetap probas dan kuat untuk bisa menghadapi berbagai tantangan dan selanjutnya Pak Ibu sekalian ini sedang dibahas di DPR bahwa di pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan kita berada di kisaran 5,1 dan 5,5 persen dan diharapkan ini kita bisa capai achievement kita untuk 5,5 persen pertumbuhan laju inflasi dikendalikan 1,5 3,5 kemudian nilai tukar rupiah tetap kita jaga di bawah 16.000 dan lifting minyak bumi di angka 580-605 kemudian dilanjutkan Bapak Ibu sekalian ini yang penting karena berkaitan bahwa secara nasional Bapak Ibu sekalian IMD World Compatibility Business Booklet 2024 itu menyampaikan bahwa peringkat daya saing kita itu meningkat secara signifikan perbaikan peringkat kita dari 3-4 menjadi 2-7 di tahun 2024 tentu ini adalah kerjasama kita semua tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi dari juga pelaku usaha dengan demikian dengan peningkatan daya saing yang kuat ini kita semakin optimis bahwa ekonomi kita semakin kuat namun persoalannya ini adalah hitungan secara nasional nah bagaimana dengan Sumatera Indonesia Selatan tentu kita harus melihat satu persatu jadi Bapak Ibu sekalian dari sisi peringkat kita tiga tahun ini dari 44 loncat ke 34 Hai di slide 8 ya coba Hai Nah ini Bapak Ibu sekalian jadi saat peringkat ini kita posisi yang sangat baik tiga tahun ini kita bekerja keras makasih Bu Sinta yang terus memberikan catatan kepada pemerintah banyak hal yang diperbaiki yaitu kita akan berproses namun sini sudah Bu sudah melihatkan hasilnya Hai peringkat kita di dua tahun yang lalu 44 loncat bu 10 34 dan loncat lagi tujuh jadi 20 tingkat 27 Nah salah satu yang paling tinggi dalam komponen hitungan untuk IMD Global Competitiveness ini adalah infrastruktur kita Hai bisnis efisiensi government efisiensi dan economic performance Hai jadi ini Bapak Ibu sekalian di masa pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini kita betul-betul untuk melihat bagaimana kita bisnis efisiensi itu infrastrukturnya cukup baik kemudian dan ekonomi performance-nya juga seiring sejalan dan ini kita tunjukkan dari angka 2024 dan 2023 Hai next lanjut Hai ini adalah bahagian-bahagian penting Bapak Ibu sekalian dan ini tetap kita butuh dukungan masukan dari pelaku usaha Bapak Ibu dari asosiasi pengurus dan lain sebagainya bahkan dari pengusaha real termasuk UMKM memang masih ada beberapa bahagian yang memang harus kita tingkatkan lagi dan ini kita perlu diberikan masukan oleh pelaku usaha jadi merah-merah itu mengalami penurunan tapi overall Bapak Ibu sekalian hijau itu adalah menunjukkan kenaikan jadi secara umum komponen kenaikan lebih banyak daripada penurunan dan kita akan terus berupaya bahwa yang turun-turun ini kita perbaiki dan kita akan lakukan perbaikan yang secara mendasar jadi peningkatan signifikan berada di komponen ekonomi domestik ada 18 level kerangka institusi 14 level produktivitas dan efisiensi 12 level sementara itu sub komponen infrastruktur masih membutuhkan perhatian terkait aspek kesehatan dan lingkungan jadi memang ini juga berkaitan dengan berbagai program kita untuk peningkatan perbaikan kesehatan lingkungan ini adalah hanya melihatkan perbandingan Bapak Ibu sekalian di berbagai negara di mana kita kalau Bapak Ibu lihat Singapura memang berada di peringkat satu Hai mengalami perbaikan peringkat tiga level dari peringkat empat ke empat satu Thailand dari 25 Hai mengalami perbaikan lima peringkat dari 30 ke 25 dan Indonesia seperti mana yang disampaikan tadi naik tujuh level jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita berada di antara negara-negara yang semakin kompetitif naik lanjut namun ada beberapa catatan Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan berdasarkan landscape daya saing Indonesia ada sub komponen dengan peringkat paling baik adalah labor market pasar tenaga kerja yang ada di peringkat kedua dari 67 negara jadi perbaikan secara reform baik dari reform hukum reform institusi dan reform pelaksanaan kita lakukan secara berkesamaan kemudian yang kedua kita lihat ada sub komponen domestik ekonomi di mana ekonomi domestik kita juga sangat baik pada peringkat 10 dari 67 negara sedangkan sub komponen yang paling buruk peringkat nilainya adalah health and employment tentu ini tentu perlu kita lakukan perbaikan secara bersama namun berdasarkan peer groups ranking Bapak Ibu sekalian di antara 14 negara Asia Pasifik Indonesia menempati peringkat ke-8 jadi kalau di kelompok-kelompokkan lagi di peer group kita kita ada di pingkat ke-8 sedangkan di antara 30 negara dengan populasi di atas 20 juta orang Indonesia berada di tingkat 10 nah Hai dengan demikian Bapak Ibu sekalian dengan daya tahan ekonomi yang cukup baik ada tantangan global kemudian kita mempunyai tingkat daya saing yang cukup baik di peringkat 27 Nah sekarang bagaimana di Sumatera Selatan Pak Ibu sekalian kami laporkan ini ambil data dari BPS kita di 3 bulan 1 2024 dan hari ini Insya Allah masih rilisnya BPS tapi belum dapat info bahwa dari quarter to quarter kita naik 0,02 year on year kita 5,6 terhadap pertumbuhan kita dan dari sisi PDP kita nilai PDP kita dengan harga dasar berlaku 156,63 triliun memang kalau dibandingkan di Sumatera Bapak Ibu sekalian kita berada di peringkat ketiga Sumatera Utara yang paling tinggi nomor satu yang kedua adalah riau dan ketiga baru Sumatera Selatan artinya Bapak Ibu sekalian para pengusaha semua kita punya space ruang yang untuk lebih bisa meningkatkan kapasitas ekonomi kita tentu nanti adalah berdasarkan keyakinan Bapak Ibu untuk bisa berusaha berinvestasi di Sumatera Selatan nah oleh karena itu kami ingin lihatkan ke Bapak Ibu sekalian beberapa komponen pertumbuhan yang penting adalah di Sumatera Selatan ada beberapa wilayah yang tinggi yaitu di next kalau Bapak Ibu dari sisi pertumbuhan di Muara Enim itu paling tinggi kemudian ada lahat organ kemering ulu organ dan kemering banyu asin jadi ini adalah di sebelah kanan yang tingkat pertumbuhan yang cukup baik dan bisa menjadi acuan Bapak Ibu sekalian dari sisi bidang bidang usaha kita bisa lihat bahwa dari sisi pertambangan pertumbuhan yang paling tinggi adalah dari sisi akomodasi dan makan minuman artinya Bapak Ibu sekalian kalau akomodasi makan minuman ini tinggi artinya adalah harus orangnya semakin meningkat tentu kita berharap ini adalah bagian dari meningkatnya pariwisata di Sumatera Selatan terutama di kota Palembang jadi ini juga adalah potensi kita yang untuk bisa mengembangkan ekonomi kita ke depan nah next selanjut yang dari catatan BPS Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan yang kriwulan satu sebelah kanan kalau Bapak Ibu sekalian jasa keuangan dan asuransi 10,17 administrasi pemerintahan penyediaan akomodasi makan dan minuman dan pengadaan listrik dan gas nah kalau dibandingkan dari tiga tahun tahun terakhir Bapak Ibu bisa melihat bahwa pertumbuhan untuk penyediaan akomodasi dan makan minuman ini walaupun meningkat tetapi mengalami tren penurunan dan oleh karena itu kita harus melihat sebabnya apa dan untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk membuat event Pak di Palembang kami yakin kita punya semuanya namun yang perlu kita adalah kerjasama kita bagaimana kita meningkatkan berbagai event-event dan pariwisata di Palembang terutama kalau Bapak Ibu lihat di sisi olahraga misalnya adalah maraton apakah burbudur maraton Jogja maraton kemudian ada Surabaya dan lain sebagainya sepertinya kita Palembang agak ketinggalan Bu jadi butuh bantuan Bapak Ibu sekalian kita perlu kerjasama dan kita sudah bicara juga dengan Kadin seolah di bulan ini kita akan meloncing Kopi Sumatera Selatan dan mudah-mudahan ini Pak Ibu sekalian Kopi Sumatera Selatan adalah salah satu produsen kita memproduksi kopi yang salah satu yang terbesar namun Bu Sinta namanya seringkali diambil oleh tetangga Bu jadi orang tahunya Kopi Lampung padahal dari sini nah oleh karena itu kita berani branding dan berani mempromosikan bahwa kita Kopinya adalah Kopi Sumatera Selatan dan insya Allah nanti kita dengan Pak Kadin ya Pak nanti Kadin semsel kita akan ada event ya mungkin sekitar dua atau tiga minggu ke depan dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut serta di dalamnya nah kami lanjut Bapak Ibu sekalian ini dari sisi inflasi kita terkendali dan year on yearnya hanya 2,98 dari year to date nya 6,7% jadi intinya adalah bahwa di Sumatera Selatan inflasinya sangat baik dan terkendali nah untuk posisi tenaga kerja Bapak Ibu ini juga menjadi perhatian kita ini catatan BPS di tahun 2023 jumlah angkatan kerja mencapai 6,4 juta orang namun yang angkatan kerja hanya 4,5 dan bukan angkatan kerja 1,8 yang pengangguran Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah kita semakin lama semakin turun pengangguran terbukanya tidak banyak catatan BPS hanya 188.000 dan diangkanya di 3,97% jadi ini menjadi bahagian penting bagi kita bahwa dengan adanya Bapak Ibu sekalian iklim investasi semakin baik tenaga kerja semakin banyak terserap di berbagai industri dan jasa namun yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian ini perlu juga kolaborasi kita bersama dari sisi kanan kalau Bapak Ibu lihat dari statistik data dari BPS lagi porsi tenaga kerja masih terbesar adalah di tingkat menengah ke bawah Bapak Ibu artinya kalau kita harapkan dari sisi pendidikan tentu porsi tenaga kerja kita tidak memadai nah oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan skillnya skill labor tentu yang kita harapkan ketika industri masuk di sini dengan terbatasan sumber daya yang ada terutama dari sisi pendidikan kita perlu kerjasama selain meningkatkan kapasitas dari sumber daya kita tentu kita ingin kerjasama dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan kami juga sudah berbicara dengan teman-teman kementerian tenaga kerja Kementerian juga untuk bagaimana kita mengeskalasi bagaimana balai latihan-balai latihan kerja kita bisa meningkatkan mengupgrading dari sumber daya kita yang ada sehingga industri yang masuk tidak lagi hanya industri padat karya tetapi juga adalah industri yang padat modal yang membutuhkan skill yang membutuhkan keahlian yang lebih dengan kriteria-kriteria tertentu Pak Ibu sekalian sebagai acuan kami memiliki beberapa program prioritas di Sumatera Selatan di tahun 2024 next terutama adalah menjadi program nasional baik adalah pengendalian inflasi tadi sudah kami sampaikan inflasi kita terjaga dengan baik ada penurunan stunting kemudian penghapusan kemiskinan ekstrim dukungan pelaksanaan pemilu dan peningkatan ekonomi daerah nah yang kita lakukan dalam peningkatan ekonomi daerah adalah membangun infrastruktur Pak Ibu sekalian kami bergesa untuk segera juga menyelesaikan di tol terutama untuk Kepal Betung kemudian yang juga sudah mau selesai adalah dari Bayong Lencir ke Tempino dan kita akan sambungkan segera kalau bisa di tahun ini dan tahun depan kemudian kemudahan perizinan Pak Ibu sekalian ini Ibu Sinta ini sebelumnya agak sulit saya menjawab yang ini kalau Bapak Ibu mendapat hambatan dalam kemudahan perizinan Bapak boleh komplain ke saya kalau saya nggak bisa menyelesaikan nanti Ibu Sinta bilang ya kan lo yang buat jadi Bapak Ibu sekalian kita ingin jamin bahwa kemudahan perizinan berusaha yang kita reform melalui Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 2020 kemudian kita perbaiki dengan Undang-Undang 6 tahun 2023 ini betul-betul bisa Bu kita buktikan di Sumatera Selatan Bu jadi kalau Ibu nanti Bapak Bapak menghadapi hambatan dalam perizinan tidak jelas sudah disampaikan tidak ada informasi Bapak Ibu boleh komplain ke kami kami jamin sepanjang persaratan Bapak Ibu lengkap dan benar sesuai aturan yang ada kami akan berikan fiktif positif dalam 5 hari tidak dijawab otomatis kami akan berikan itu perintah Undang-Undang bukan perintah saya jadi Bapak Ibu sekalian Kepala DPMP TSP ada ya kita ingin jamin Bu ini salah satu eskalasi jadi kalau yang tadi Pak angka-angka tadi bisa tercermin dengan baik tetapi kalau di apa namanya di teknis operasional tidak jalan kemudian presiden perusahaan tidak jalan dan lain sebagainya maka yang tadi yang kita positif-positif itu akan menjadi soal tidak terhambat kami sudah buktikan Bapak Ibu sekalian terutama di beberapa wilayah kawasan ekonomi khusus KEK persoalan perizinan tidak ada persoalan lagi Bapak sepanjang siah sudah masuk dalam kawasan persaratannya betul dan benar sudah Pak otomatis diberikan Bapak silahkan cek dan kemarin kami ke Gresik di KEK Gresik Bapak mungkin tahu disitu adalah smelter free port single line yang terbesar di dunia kami bisa selesaikan mereka bisa bangun dalam jangka waktu hanya 3 tahun itu pun dipotong COVID Pak jadi belum ada sejarah bangun smelter kurang dari 3 tahun Pak itu pun pada masa COVID dan itu kita jamin perizinannya kita jamin kalau ada hambatan persoalannya kita dampingi kalau ada hambatan lain sebagainya sehingga betul-betul tugas investor itu adalah bawa uang bangun operasi Pak serap tenaga kerja Bapak Bisu bisa bayangkan bahwa investasi yang ada di sebagai contoh ya di KEK Gresik itu yang smelter itu 57 triliun Bapak Ibu sekalian kalau satu kawasan mereka bisa menyerap mungkin tidak terlalu banyak tapi dalam satu kawasan plus dengan multi flyer efeknya kalau itu bisa dikembangkan dengan baik kawasan ekonomi kresik bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja Pak nah kalau itu bisa kita lakukan disini Pak yang 188 ribu itu selesai Pak nah oleh karena untuk menuju itu tentu yang dicari oleh para pengusaha adalah aspek kepastian kemudahan dan lain sebagainya dan kita akan lakukan itu di Sumatera Selatan sehingga Sumatera Selatan kalau tadi hanya nomor tiga Insyaallah Pak kita secara gradual akan bisa mengejar teman-teman kita yang ada di Sumatera terutama Riau dan Sumatera Utara Pak Ibu sekalian saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan intinya kami adalah bahwa pemerintah Sumatera Selatan menawarkan prospektif kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Sumatera Selatan siap menampung investasi Bapak Ibu sekalian Insyaallah kami akan membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan hambatan soal sepanjang Bapak Ibu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan karena sudah panjang tadi menyampaikan ini pantun lagi satu lagi anak buah delima tak kalah manis buah semangka Apindo dan Pemprep Sumsel harus bersama membangun Sumsel semakin sejahtera hadirin Bapak Ibu yang berbahagia sekali lagi kami sampaikan selamat kepada DPP Apindo Sumatera Selatan yang telah dikukuan terima kasih Mohon izin Bapak tetap berada di tempat pada saat ini kita akan menyerahkan secara langsung sindramata yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional kepada Ibu Sinta Kamdani kami persilahkan dan didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Bapak Saragi Sumarjono Saragi kami persilahkan di atas dulu nanti baru kita hadap ke belakang untuk foto cover sama dengan semua tamu undangan silahkan untuk rekan-rekan mengambil momen ini mohon izin tetap berada di tempat dan mohon diterima kami persilahkan semua tamu undangan untuk sejenak berdiri kami persilahkan untuk foto bersama dengan pejabat Gubernur Sumatera Selatan dan juga bersama dengan Ketua Umum DPN Bapak mohon izin menghadap ke sana satu kali jadi rekan-rekan media disini nah jadi ngadep ke belakang ya semua tamu undangan dapat semuanya momen bersama dengan Bapak Ellen dan juga Ibu Sinta disilakan silakan untuk semua tamu undangan sejenak berdiri ya kami persilahkan untuk Bapak Ellen Setiadi berada di tengah terima kasih cukup terima kasih untuk semuanya dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari pejabat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ellen Setiadi Serjana Hukum Magister Science Engineering atas kehadirannya pada hari ini dan langsung saja pada hari ini kita akan undang untuk talk show bersama dengan Sumsel Menuju Indonesia Emas kami undang yang pertama pada hari ini dan rasa bangga Bapak Yudi Tirzano sebagai moderator kita pada hari ini dari pimpinan redaksi Seripu Tribun boleh tepuk tangan untuk Bapak Yudi Tirzano terima kasih ya terima kasih terima kasih membawa acara ini karena sudah di depan ya seluruh narasumber kita tapi kayaknya masih kurang satu ya saya panggil ke depan Pak Asari Fikri Regional CEO Bank Mandiri terima kasih ya ini tema kita hari ini pas ya dan tadi Pak PJ Gubernur juga menyebutkan BPS rilis hari ini ya tadi juga sudah disampaikan tapi ini karena acara juga cukup cukup padat Pak Gubernur ya jadi kami ingin memberikan waktu Ibu Sinta Pak Gubernur untuk apa merefresh kembali ya mungkin ada penekanan dalam diskusi kita ini pengantar juga Pak Gubernur apa yang menjadi apa fokus untuk sumsel ini atau paling enggak bisa di beri gambaran Indonesia Mas ini masih 21 tahun lagi ada tahapan-tahapannya ada bonus demografi ini 2030 ya Ibu Sinta lalu ada mungkin kita lepas dari middle income trap 2035 atau 36 gitu tetapi dalam jangka yang lebih pendek mungkin Pak Gubernur ada harapan untuk atau ada ekspektasi untuk Sumatera Selatan ini seperti apa silahkan Pak terima kasih jadi tadi sebagian sudah dipaparkan ya apa yang kita harus lakukan jadi yang agak beban saya tuh beban PJ nya dua kali lho Bu Sinta selain menjalankan PJ sebagaimana aslinya undang-undang kalau Bapak Ibu mengikuti ketika sambutan Pak Mendagri di pelantikan PJ maksud saya itu Pak PJ Pak Mendagri itu bilang Pak Elan kebetulan sumsel itu kampung saya bangun nah jadi Bapak Ibu sekalian jadi beban itu dua kali jadi makanya kita harus bersama-sama nih Bapak tentu kami sudah mulai melakukan pemetaan nah pemetaan itu adalah potensi-potensi salah satunya adalah bahwa kita memiliki potensi sumber daya alamnya sangat baik ada tambang batubara kemudian kita juga punya perkebunan ada karet ada sawit nah kemudian juga yang tadi kopi dan juga punya potensi dan lain sebagainya bahkan mungkin ya dari sisi jasa peningkatan traveling ke sumsel itu itu juga semakin lama Bu ya Bu Sinta memang belum kembali seperti 2019 dari sisi traffic flight penerbangan saja masih kurang apalagi beberapa bulan yang lalu bandara kita tidak lagi menjadi bandara internasional itu menjadi salah satu tantangan tetapi persoalan kita bukan itu Pak jadi persoalan kita persoalan kita adalah bahwa bagaimana dengan potensi yang ada itu kita secara bersama bersinergi untuk bisa mengambil peluang ekonominya nah misalnya tadi misalnya kopi ya kopi itu kan adalah peluang nilai tambah ekonomi ini dari kopinya itu dinikmati oleh tempat lain Bu jadi disini jadi pengolahan kita termasuk adalah produsen kedua beras Bu setelah Sumatera Selatan di luar Jawa tapi nilai tambah dari gabahnya Pak itu diambil oleh pelaku-pelaku usaha yang tidak terlalu terkonsentrasi di Sumatera Selatan jadi apakah itu dari Jawa Barat Bu apakah dari Lampung apakah dari lainnya di dari informasi yang kami dapat panen padi langsung diambil kan padahalnya harus ada satu dua proses lagi disitu yang nilai tambahnya cukup kuat kemudian yang misalnya untuk sawit dan karet kalau di Sumatera Utara ada proses hilirisasinya oleh Unilever kita belum punya Pak kemudian tambang masih adalah tambang bahan mentah bahan galian yang kita jual kalau istilahnya Bu Sinta yang kita jual adalah barang Tuhan karena kita belum melakukan hilirisasi belum sampai satu step nilai tambahnya itu itu yang harus kita lakukan produksinya disini paling gampang ya mungkin kalau Presiden bilang adalah nikel gitu ya nikel yang tadi saya cerita yang untuk koper tembaga itu kan nilai tambahnya bisa 17 aja dua kali lipat dan mungkin di sisi kita itu belum nah jadi Bapak Ibu sekalian kita ambil strategi nanti ini sedang kami diskusikan dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan kemudian OJK dan BI bagaimana kita mengambil satu segmen yang secara masif itu bisa meningkatkan perekonomian kita nah persoalan yang kedua adalah bahwa dari porsi tenaga kerja yang ada tersedia itu kita masih harus melakukan satu step lagi Pak apakah itu mengikuti pelatihan peningkatan skill dan lain sebagainya karena yang tadi proporsinya itu adalah pendidikannya menengah ke bawah ini jadi satu tantangan tersendiri nah industri-industri yang ada sekarang terutama industri-industri yang sudah maju itu membutuhkan tingkat skill skill labornya itu sudah sudah harus tinggi dan lain sebagainya untuk oleh karena itu kita akan coba mengajak beberapa teman-teman terutama dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Pendusian untuk bisa menyediakan pelatihan-pelatihan yang cocok akan kita kembangkan ke depan sehingga ekonomi itu bisa berkembang kami belum sempat ngecek Bu dari Manajemen Kartu Prakerja apakah di Sumatera Selatan memanfaatkan program Kartu Prakerja ini ini jadi peluang jadi peluangnya adalah bisa mengikuti pelatihan sistem online bahkan kita bisa juga meminta menerjemahkan kartu pekerja untuk membuat pelatihan offline nah offline itu tentu nanti kita bicara di industri industri apa yang ingin dikembangkan dan ini kita bisa selesai nah terakhir adalah dari sisi pemerintah kami akan selesaikan dari masalah birokasi kami janjikan tadi Pak undang-undang sudah ada Pak dari sistem tentu sekarang diperbaiki oleh BKPM tapi dari antara itu ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan item per item dan kami akan selesaikan itu sehingga itu bisa kita lakukan terakhir kami akan melihat dan kami bekerja sama dengan beberapa perbankan untuk meningkatkan kur kur baik yang kredit usaha rakyat untuk jasa terutama mungkin pertanian kita tingkatkan juga untuk al sintannya nanti bisa menggunakan kur juga bahkan juga bisa menggunakan kur mikro yang didanai oleh Kementerian Keuangan jadi ada beberapa catatan disitu dan kita akan selesaikan catatan ini dan insya Allah segera kita akan untuk jalankan segera sehingga perekonomian kita di Sumatera Selatan ini bisa berkembang terima kasih ya menarik 10 menit ya menarik ya jadi kita beri kesempatan dari floor Pak Sumarjono Bapak Ibu ini karena waktu dari Pak Gubernur tinggal 10 menit karena harus ke acara lain kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu mungkin bisa memberikan tanggapan atau menanyakan tentang rencana-rencana Sumatera Selatan tadi yang menarik Pak Gubernur tentang nilai tambah termasuk ada hilirisasi nah ini menarik Pak karena kami juga pekan depan hari Selasa Pak di Tribun Sumsel berharap Pak Gubernur bisa bicara soal itu nilai tambah ini Ibu Sinta kami diskusi sama Pak Kamdani ya hilirisasi ini sekarang bukan hanya nikel bukan critical mineral hilirisasi terutama adalah juga pertanian peringunan ini yang penting jadi disini Sumsel ya betul itu Pak jadi kami saya diskusi sudah beberapa bulan lalu dengan Pak Sumarjono juga melihat potensi Sumatera Selatan ini perkebunan pertanian hilirisasi harus masuk ke situ ya tadi belum kita hilirisasi ternyata ada proses yang terlewat kan jadi mentah dari pertanian sudah diambil ini belum hilirisasi ya jadi pekan depan kami berharap itu Pak karena kami gelar panggung digital juga bicara inovasi terutama itu ada nilai tambah untuk di Sumatera Selatan ya ada dari floor silahkan Bapak Ibu Panitia bisa micnya silahkan ini ada dari berbagai daerah ya ya ada di tengah bisa langsung perkenalkan nama dan instansinya bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Awan dari Apindo Sumatera Selatan izin bertanya Bapak PJ Gubernur bagaimana peluang kebijakan Provinsi Sumatera Selatan ke depan terkait hilirisasi yang 17 subsektor yang merupakan bagian dari ekonomi kiratif Sumatera Selatan mungkin itu saja pertanyaannya terima kasih ya ini langsung ini Pak saya mohon maaf ya mungkin tidak semuanya saya masih bisa ingat Pak yang 17 sektor hilirisasi ya tapi gini intinya adalah ada beberapa prinsip yang untuk kita lakukan hilirisasi Pak pertama adalah bahwa rulesnya itu selesai Pak salah satu rulesnya yang bisa kita selesaikan hilirisasi adalah bahwa saya lupa tadi sampaikan RTRW nya harus selesai juga dan kita dalam proses dan kami sudah targetkan teman-teman bahwa RTRW yang untuk Provinsi Sumatera Selatan kami bisa selesaikan dengan Kementerian ATR satu bulan ke depan sehingga kalau ada proses ya bulan Agustus atau September ini sudah bisa ini rulesnya disitu Pak karena dengan tata ruang Bapak Ibu sudah mulai merencanakan investasinya nah yang kedua memang kalau kita hilirisasi yang tadi berbicara dari apakah terutama dari bahan tambang gitu ya Pak itu memang adalah skala ekonominya harus masuk ini persoalan kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa ada proses yang untuk investasi hilirisasi dari batubara menjadi gas gasifikasi memang nggak bisa jalan Pak karena skala ekonominya nggak masuk jadi apabila harga tambang masih sangat tinggi Bu saat seperti ini kemudian hargan gasnya ada disparitasnya kemudian biaya olahnya cukup tinggi karena teknologinya juga masih baru dan lain sebagainya maka dia belum masuk di sini Pak nah oleh karena itu apabila ini kita dorong karena gas juga ke depan juga kita ingin kembangkan maka harus ada intervensi nah intervensi itu apakah dalam bentuk dukungan pemerintah atau dukungan badan usaha misalnya BUMN dan lain sebagainya jadi itu yang pertama Bapak jadi memang tidak sederhana yang kedua yang kita lakukan adalah bagaimana yang tadi punya potensi yang misalnya adalah CPO CPO kan punya potensi nah tapi persoalannya adalah hilirisasi itu Pak itu dilakukan dalam bentuk apa namanya rantai produksi Pak jadi nggak bisa aja kita bilang pokoknya kita mau hilirisasi di sini tetapi hilirisasi nya kalau nggak masuk dalam rantai produksi juga nggak bisa nah untuk meyakinkan itu maka kita harus meyakinkan produsen yang masuk di dalam rantainya supply change nya rantai produksi nya nah rantai produksi yang ada di Sumatera Utara kan adalah unilever kita tentu akan ajak yang lainnya apakah unilever bisa juga mengembangkan di situ yang ketiga adalah bahwa tadi kami dari sisi terakhir adalah bahwa aspek kepastian ketersediaan lahan dukungan dari pemerintah insentif Pak itu juga menjadi salah satu bahagian poin penting nah kalau tiga ini kita jalankan tentu ya yakin para pelaku usaha nanti akan berminat untuk hilirisasi nah memang di Sumatera Selatan ini kan salah satu juga yang kita lihat adalah memang karet ya Pak nah karet ini memang Bu sama seperti tahdi padi Bu jadi langsung jual nah persoalannya adalah kenapa ini bisa tidak langsung diproses satu step lagi misalnya dalam lembaran karet yang sudah siap olah atau siap jual ya karena tadi petani kita kan sederhana saya panen saya jual jadi kalau saya proses lagi ada rentang waktu yang saya harus uangnya tersedia Pak untuk kehidupan sehari-hari untuk produksi nah ini kadang masyarakat tidak punya kita harus cari jalan dengan menggandeng perbankan kalau misalnya kita lakukan satu step hilirisasinya misalnya sampai lembaran karet yang sudah siap ekspor tentu kan ada leg waktu petaninya untuk menikmati uangnya nah untuk menikmati uang itu harus diisi dengan kegiatan produktif lainnya nah kita produktif lain itu bisa kita lakukan melalui kredit kur dan lain sebagainya jadi metode-metode ini sudah ada di beberapa tempat dan tinggal kita nanti apakah cocok di kita atau tidak nah kalau tidak cocok tentu akan kita lakukan perbaikan-perbaikan jadi pola untuk hilirisasi seperti itu jadi kedepan memang hilirisasi menjadi salah satu strategis dan kalau kita tidak bisa lakukan kita akan tertinggal kalau nanti misalnya hilirisasi dibatasin ekspor dia akan mengalir ke tempat lain di provinsi lain yang menikmati provinsi lain nah ini kita ingin cegah di awal dan kita siapkan untuk proses hilirisasi sumber daya alam kita di dalam demikian terima kasih masih ada waktu Pak? masih boleh satu kali lagi satu kali lagi silahkan Bapak Ibu sini ya Pak ya dari sebelah kiri silahkan Bapak silahkan selamat siang Pak PJ Gubernur perkenalkan nama saya Gordon Butar-Butar ketua Apindo Kota Palembang singkat saja Pak ini berupa usul saja mungkin perlu prioritas untuk menunjang perekonomian kita ini infrastruktur karena menurut pengamatan kami rata-rata jalan di Sumatera Selatan ini sudah sangat memperhatikan ini juga menurut kami juga menunjang mempercepatkan ekonomi kita Pak terima kasih itu saja Pak ya singkat ini Pak jadi gini Bapak Ibu sekalian memang undang-undang itu kadang ada pesisi positifnya negatifnya jadi dari sisi hirarki tanggung jawab itu undang-undang sudah membagi Pak ada yang mana menjadi tanggung jawab nasional tanggung jawab provinsi dan tanggung jawab daerah nah kalau dia berada dalam satu kota biasanya tentu menjawab kota yang bersangkutan nah tentu diatasnya bisa tidak bisa tetap bisa untuk membantu nah oleh karena itu Bapak kami sudah mulai bicara dengan Pak PJ Wali Kota Pak Ucok nanti kita coba lihat dari sisi mana yang harus kita dorong jalan-jalan ataupun beberapa infrastruktur di kota Palembang kalau kita ingin menunjang pariwisata tentu infrastrukturnya harus dijaga dengan baik kualitasnya harus dijaga kami setuju Pak oleh karena itu kami nanti akan bicara dengan PJ Wali Kota Palembang bagaimana kita akan memperbaiki beberapa infrastruktur terutama jalan yang kami juga mendapatkan catatan yang sama yang Bapak Gordon sampaikan tadi mudah-mudahan ini bisa segera dikerjakan oleh pemerintah kota Palembang bersama-sama nanti dengan pemerintah provinsi sebatas selatan Mungkin Pak terima kasih masukannya Saya rasa itu dari Bapak Gubernur sebelumnya tepuk tangan aplaus untuk Pak Alan Setiadi Masih ada satu lagi Pak Yudi boleh bagaimana? Satu lagi ya terakhir ini terakhir betul-betul terakhir ini ini dari buruh ini Pak Terima kasih saya Abdul Anang Ketua Serikat Pekerja Provinsi Sumatera Selatan Kesempatan ini sangat langka Pak Saya ingin bicarakan dari satu tahun yang lalu Simpel saja Pak Sampai hari ini pasca Covid empat pabrik karet di Sumatera Selatan sudah tutup dengan pengangguran lebih kurang 3.000 pekerja ini sangat memperhatinkan Pak Bapak tadi sudah berbicara masalah hilir Hilirnya memang persoalan Pak Inilah Petani Sama sekali Mohon maaf Mungkin untuk pemerintah provinsi Sumatera Selatan Sangat kurang perhatian Pak Petani yang mungkin lagi membutuhkan mau tidak mau ke Tengkula ke Tengkula Pak ngambil uang otomatis karet harus dijual ke Tengkula Kami tahu Pak harga karet di pabrik itu diangka sangat bagus tapi faktanya petani oleh karena itu Pak mohon untuk hilirnya ini petani dapat diperhatikan artinya ada kerjasama bantuan dengan bank-bank akan diberikan kredit murah hulunya demikian pula Pak kita dikuasai investor Pak karet kita juga saya baru-baru ini ke salah satu pabrik di Bekasi Bridgestone saya lihat sendiri Pak itu produk Sumatera Selatan pas saya tanya bukan kita belinya di Singapura ini persoalan Pak jadi dari hilir sampai ke hulu dan kami juga pernah sudah mengikuti di all industry beberapa perusahaan di ASEAN mengatakan demikian Pak sangat perhatian Pak beberapa tahun yang lalu Malaysia Thailand belajarnya di Sumatera Selatan Pak tapi saat sekarang sudah kebalik itu Pak jadi mohon sekali kepada pemerintah provinsi Sumatera Selatan dapat memperhatikan para petani karet saat ini demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lanjut Pak tadi sudah sempat disinggung ya soal petani karet iya Pak jadi kan masukkan ya tentu teknikal nanti kita bicara Pak jadi prosesnya kan tidak tidak mudah tadi karena memang dari hulu ke hilir itu di setiap titik itu masalah Pak ya tadi kan dari hulunya kan dari petaninya Pak petani itu saya tidak tahu datanya ya saya harus baca lagi mohon maaf apakah kualitasnya itu sudah sama dengan kualitas yang diminta ini kan persoalan juga Pak kualitas kualitas sadapan karet kita itu sama enggak dengan standar yang diminta ini persoalan di kita Pak Bapak pun di PTPN di PTPN sendiri Pak kadang standar kualitas yang diminta untuk hilir sasi ya oleh pabrik-pabrik yang besar tadi itu itu kadang juga tidak bisa dipenuhi dengan baik apakah kena memang kualitas karetnya apakah memang cara menyadapnya dan lain sebagainya mohon maaf Pak petani kita harus di edukasi terus Pak tidak hanya menjual dalam bentuk beratnya tetapi isinya menjadi soal kan itu Pak jadi persoalan nah yang kedua adalah selain itu tadi kedua pasca pasca sadap itu juga kan butuh waktu dan proses ini juga petani kita juga kurang telaten untuk menangani ini dari sisi hilir Pak yang umum ya kita pelajari nah nanti dari situ baru kita lihat adalah kebutuhan di proses produksi di pabriknya Pak Bia seperti apa saya tidak tahu Pak di sini tetapi saya lihat sendiri pun misalnya Bu saya pernah di PT PN8 Bu pabriknya memang pabrik yang 30-40 tahun yang lalu bagaimana kita meningkatkan efisiensi dengan pabrik yang ada itu ya Pak persoalan tidak berinvestasi atau memang kurang untuk berinvestasi sehingga kita kalah jauh kualitasnya dengan Vietnam yang baru yang Vietnam kalau Thailand kan nomor satu yang untuk apa namanya karet ini jadi persoalan-persoalan itu Pak Pak kami akan petakan tapi kami ya bukan yakin ya ini tidak bisa kita selesaikan sendiri Pak ya harus kerjasama ya tadi ke Kementan nanti juga ke Kadin ke Apindo juga untuk sama-sama bagaimana kita titik per titik ini kita selesaikan dan tentu itu membutuhkan perencanaan yang matang dan dengan jangka waktu yang pendek ini Bu Sinta saya mohon maaf apalagi ada Bilkada kami tidak berjanji Pak tapi bagian ini adalah bagian penting tadi adalah hilirisasi dari sumber daya pertanian ini perlu kita lakukan kami akan lakukan ini dengan sebaik-baiknya terutama adalah menggunakan jaringan dari pemerintah pusat kemudian pendusian dan lain sebagainya dan bantuan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian jadi catatan kami Pak karet ini menjadi salah satu memang kalau Bapak bandingkan dengan sawit jauh sekali Pak jauh sekali sawit itu sudah terstruktur bahkan dia punya pembiayaannya sendiri yang disebut dengan BPD-PKS itu kan mulai dari replanting kemudian bibit kemudian juga proses PKS sampai dengan jadi CPO itu sudah satu rantai yang sudah tersandar Pak mohon maaf Pak karet kita belum sampai pada tahap satu proses begitu nah mungkin satu saat kita akan capai disana saya gak yakin Bu dengan waktu yang pendek ini bisa seperti itu tetapi saya berharap nanti penerusnya ke depan siapapun kita punya roadmap untuk perbaikan karet ini mungkin Bu Sinta masih ingat ketika zamannya Pak Darimin menyiapkan ini kita tinggal ambil aja bareng itu Bu nanti kita coba berlonteskan disini jadi mudah-mudahan Bapak akan tetap menjadi perhatian kita terima kasih terima kasih Pak Gubernur Alan Setiadi rasanya kita persilahkan Pak Gubernur untuk meninggalkan ruangan didamping Ibu Sinta Kamdani tapi kita bisa langsung lanjut ya untuk diskusinya baik tentunya hari ini kita ucapkan terima kasih kepada penjabat Gubernur Sumatera Selatan yang telah hadir bersama dengan kita semua Bapak Alan Setiadi dari SHMSE atas kehadirannya pada hari ini Bapak dan selamat untuk melanjutkan tugas kembali kita akan dilanjutkan kembali dengan talkshow kita hari ini terima kasih 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 Ya silakan Bapak Ibu yang mengambil minuman Kita lanjut diskusinya nanti dua narasumber akan kembali bergabung Bu Sinta dan Pak Sumarjono Tapi di depan kita sudah ada Pak Asari Fikri regional CEO Bank Mandiri CEO regional berarti ya Pak ini jadi banyak CEO ya Pak ya di perbankan kita sekarang Pak Asari tadi kita sudah disempat mendapat pengantar Pak tentang Indonesia emas Lalu upaya untuk mencapai kesana Pak dan sekilas sudah juga tentu butuh dukungan perbankan Tadi Pak Gubernur malah menyinggung soal kur ya nanti silakan kalau memang ada di paparan Pak Asari Pak Fikri tadi panggil Pak Fikri soal kur atau Pak Fikri bisa juga memberi gambaran ke kita semua Tentang potensi-potensi Sumatera Selatan Pak dari sisi investasi atau maupun dari penyarulan kredit ya dari Bank Mandiri Saya persilahkan mungkin ada paparan ya ada materi ya Pak Mungkin sedikit satu-satu mungkin tidak perlu semua kita sampaikan ya Silahkan Pak Fikri baik terima kasih Bapak Ibu sekalian Mungkin tadi kalau kita lihat tadi secara global maupun secara nasional sudah disinggung oleh PJ Gubernur ya Mungkin ini kita lewatkan saja kita masuk ke slide lima saja mungkin sorry sorry mungkin kalau tadi ditanya kita mengenai potensi Sumatera Selatan ya Bapak Ibu Kalau kita lihat PDRB Sumsel ya PDRB Sumsel baik di tahun 2024 ini maupun di tahun 2023 atau sebelumnya ya maka yang paling besar di kita itu adalah dari sektor pertambangan ya pengolahan kemudian ada perkebunan dan perdagangan dan konstruksi nah kita ya di Bank Mandiri masuk ke sektor ini ya kalau kita bicara masalah kredit retail dan produktif ya Bank Mandiri di Palembang ya di Palembang khususnya Sumsel karena kami membawahi kurang lebih 6 provinsi Jadi untuk di Sumsel ini sendiri penyaluran kredit untuk sektor retail dan produktif ya termasuk pertambangan ini ya dan perkebunan kalau secara total kita sudah menggelontorkan pembiayaan itu sebesar 13 triliun sedangkan untuk yang sektor retail dan small middle enterprise ya maksudnya yang menengah dibawah komersial itu sudah mencapai 6 triliun jadi memang kami sangat konsen dengan potensi yang paling besar terutama lima besar di PDRB Sumsel jadi dimanapun di provinsi yang PDRB-nya cukup tinggi kita juga mendukung pembiayaan yang cukup besar gitu jadi mungkin nextnya kita lihat dari sisi UMKM terutama sekali ya kalau dari sisi kredit mikro ya Bapak Ibu kita di Palembang atau di wilayah 2 ini adalah yang terbesar penyaluran kredit mikro secara nasional secara nasional secara nasional total kami punya kredit mikro itu kurang lebih 21 triliun 21 triliun dan permasalahan yang memang kita hadapi di dalam UMKM kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Bang Mandiri dari awal sangat konsen tentang UMKM dari tahun 2007 itu kita ada yang namanya Wira Usaha Muda Mandiri itu didirikan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini mungkin kurang lebih sudah hampir 60 ribuan lahir pengusaha-pengusaha yang muncul dari UMKM ini jadi setiap tahun itu selalu selalu kita lakukan ya kita mengundang baik yang mahasiswa yang sudah memiliki usaha ya maupun alumni-alumni dari perguruan tinggi yang sudah tidak lebih dari 5 tahun dia sudah berusaha nah itu yang kita lakukan pembinaan ya kita lakukan pembinaan sampai mereka bisa berkembang sesuai dengan tentunya ini ya maksudnya luas bidang usahanya apakah dia masih di sektor mikro apakah sudah masuk di sektor middle enterprise sampai dengan sektor komersial ataupun kalau korporin terakhir saja belum ya karena pembinaan ini kita lakukan ya dan dibangun setiap provinsi juga kita ada namanya UMKM center dan juga rumah kreatif UMN nah kalau kita lihat dari dari sisi pembinaan ya pembinaan UMKM ini memang tidak mudah tidak mudah ya memang perlu kesabaran ya tapi kita lakukan ya kita lakukan karena di pengusaha untuk UMKM ini ya pada umumnya mereka masalah kontinitas produksi yang belum belum maksudnya belum belum stabil ya jadi ini perlu kita bina ya supaya jangan sampai nanggir kaget kalau ada permintaan dia udah besar dia tahu-tahu tidak siap gitu ya kemudian kadang-kadang dia belum punya nama ya kemudian juga dari sisi kemasan ya dari sisi logistiknya juga sampai disitu kita lakukan pembinaan nah ini tak ini diantaranya kita lihat ya beberapa tantangan diadapi oleh UMKM kita adalah akses perbaudelan ya nah ini kadang-kadang juga di kalangan awam ya kadang-kadang orang merasa kalau punya jaminan ya sudah pasti bisa dapat kritik nah ini juga yang perlu terus kita edukasi jadi supaya mereka memahami bahwa sesungguhnya pinjaman itu adalah harus di cover dengan kemampuan bayarnya ya baik dia dari usahanya mau dia secara profesional ya kemudian kita kita lihat juga dari sisi administrasi keuangannya ya mereka kadang-kadang tidak terlalu apa aware dengan catatan keuangan sehingga banyak kalau kita lihat pengusaha secara finansial dia mampu untuk dibiayai tetapi secara perbankan tidak bisa dibiayai karena tidak tercermin di dalam ruangannya atau di dalam administrasi perbankan ya kemudian yang ketiga kita lihat dari sisi pengembangannya juga ya dari sisi pengembangannya ya nanti saya kaitkan juga dengan bagaimana Bang Mandiri mempersiapkan terkait dengan upaya untuk kalau kita bilang apa ya menaikkan kelas naikkan kelas teman-teman WKM ini menjadi pengusaha-pengusaha yang tentunya bisa bersaing di baik di nasional maupun di internasional saya kira mungkin itu dulu di sedikit dari saya ya untuk mungkin dari teman-teman saya yakin mungkin banyak pertanyaan baik terkait dengan perbankan sendiri kita kasih kesempatan dulu ya ya mungkin kita sambung dulu aja ya Pak ya oh masih ada masih ada mau disampaikan ya nanti kalau ada pertanyaan nanti saya ingin mengkaitkan dengan bagaimana Bang Mandiri mempersiapkan ya dari sisi supporting terhadap UMKM diantaranya kita punya living merchant ya ya kalau dulu di merchant banyaknya orang pakai POS itu kan sewa ya berbayar kalau living merchant ini sendiri sebenarnya sudah dibuat untuk membantu memudahkan bagaimana menganmistrasikan penjualan sehari-hari nasabah UMKM ini jadi sebenarnya dia bisa memasukkan semua item persediaan dia kemudian dia lakukan transaksi sehingga secara by system itu akan bercatat dengan baik itu dari sisi apa nah sementara dari sisi untuk nasabah yang perusahaan ya di atas UMKM kita juga memiliki ini ya aku namanya Kopra jadi Kopra ini kalau teman-teman punya living merchant untuk individu ya yang bisa kita melayani transaksi semua transaksi menggunakan living nah Kopra ini untuk perusahaan ya perusahaan perorangan maupun yang sudah komplek jadi disini semua aplikasi tersedia untuk memudahkan semua ini apa pengusaha gitu saya kira itu mungkin didudulir saya ya ini menarik ya dari Bank Mandiri diakhiri dengan soal aplikasi Kopra ini ya beberapa hari lalu dikempen kemudian beyond super apps itu Pak mau melawan media-media ini mainstream ini beyond super apps jadi karena itu memperlihatkan concernnya Bank Mandiri dalam teknologi dan digital ya Pak betul tadi Bu Ketua juga menyinggung permasalahan yang harus kita ada empat hal yang pertama itu adalah digitalisasi jadi nggak mudah artinya kan yang bisa bertahan tuh bukan orang yang perusahaan yang besar adalah perusahaan yang bisa menyesuaikan atau berinovasi di dimana pada saat dia berada sekarang gitu jadi kalau kami tidak berinovasi tidak melakukan apa kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ya kecepatan kemudahan ya kemudian akurasi ini ini untuk sebenarnya menjawab ya permasalahan atau tantangan yang kita hadapi di situasi sekarang ini ya menarik tadi sebenarnya ada muncul tantangan Pak ya perbankan bilang tadi mau melihat juga tentang apa nasabah atau UMKM yang secara administrasi secara secara bisnis dia layak nih tapi secara administrasi tidak bisa dibiayai gimana secara digital itu Pak ini bicara administrasi belum digitalisasi ya tapi nanti kita kita sambung saya mau ke Bu Sinta ya melanjutkan yang tadi sempat dipaparkan bisa diirimain ulang ya Bu sekaligus mungkin ada dari Indonesia Mas atau negara maju ini sebenarnya yang kalau dari api itu melihat penekanan atau prioriti pemerintah itu harusnya yang dimana Bu terima kasih jadi ini saya rasa semuanya sudah tidak sabar makan siang kelihatannya sudah mulai perhatiannya berkurang tapi mungkin saya mau penekanan aja ya jadi kalau Indonesia mau mencapai Indonesia Mas 2045 itu tumbuhnya harus 6-7 persen economic growthnya pertumbuhan ekonominya jadi kita nggak usah ngomong Indonesia Indonesia emas Indonesia emas kalau kita nggak bisa tumbuh minimal 6-7 persen Nah pertanyaannya gimana bisa tumbuh 6-7 persen kalau presiden terpilih kita bilang bisa tumbuh sampai 8 persen Wah itu luar biasa kalau Indonesia bisa tumbuh sampai 8 persen dan saya rasa kita cusplik Nah sekarang kalau kita lihat dari beberapa pilar ekonomi yang ada pertama kita mesti melihat bahwa untuk mencapai pertumbuhan demikian kita mesti melihat tadi saya kenapa saya sampaikan tantangan pertama yaitu yang penciptaan lapangan pekerjaan Kenapa bonus demografi kita itu cuma tinggal 10 tahun lagi Hai jadi kalau kita tidak bisa menciptakan loop cukup lapangan pekerjaan bonus itu akan jadi beban demografi bukannya bonus nah oleh karenanya penciptaan lapangan pekerjaan ini kita harus siapkan bagaimana nah masalahnya kalau dari nomor satu tuh kalau kalau melihat penciptaan lapangan kerja kan dari investasi 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 yang masuk baik itu investasi domestik maupun asing ya kan nah investasi yang masuk itu sekarang itu lebih ke padat modal daripada padat karya tadi saya sudah sebutkan angkanya ya kan berarti penciptaannya tidak sebanyak kalau padat karya kan kalau padat modal nah terus padat padat modal itu perlu apa mereka perlu high skill jadi skillnya ini kita kan low skill ya Nah kalau padat padat apa model itu perlu high skill berarti kita ada PR bagaimana caranya pertama untuk penciptaan lapangan pekerja di luar daripada industri kita mesti masuk tadi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yaitu melalui UMKM tapi UMKM nya ini cuman hanya tidak hanya cipta lapangan pekerjaan tapi dia bisa sustain UMKM nya makanya saya bilang UMKM nya harus naik kelas kalau dia cuman buka tutup buka tutup usaha ya nggak bisa ya kan nah kemudian sektor informal sekarang tuh 59% itu data kalau yang sebenarnya dengan kondisi ekonomi sekarang ini mungkin bisa lebih tinggi sektor informalnya tapi sekarang angkanya itu yang terdapat 59% jadi besar sekali sektor informal kita bagaimana dia bisa jadi sektor formal makanya nggak bisa dibiayai perbankan karena kalau sektor informal dia nggak punya data-data administrasinya Pak jadi harus bisa dibantu untuk jadi sektor formal dulu gitu nah ini yang 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 jadi isu-isu yang yang sangat penting jadi pertama dari lapangan pekerjaannya kemudian yang kedua tadi skillnya itu berarti kan kita mesti buat banyak pelatihan musiri scaling upscaling jenis pekerjaannya beda digitalisasi nggak semua orang bisa langsung masuk digitalisasi dia mulai sini naikin literasinya dulu gitu kan nah ini kan jenis pekerjaannya kan bebeda jadi kita musik push habis-habisan dari segi pendidikan karena kita nggak cukup pengusaha sendiri kasih reskaling kita mesti dari sebenarnya dari awal pendidikannya yang kita mesti dorong jadi pendidikan dan vokasi dan lain-lain itu menjadi sangat penting kemudian hal berikutnya untuk mencapai Indonesia emas tadi kita harus mendatangkan investasi ya kan untuk menambah pertumbuhan ekonomi investasi dan ekspor nah saya ngomong dulu soal investasi permasalahan yang kedua tantangannya adalah industrialisasi Indonesia ini karena kenapa kalau kita lihat kita biasakan ekspornya itu ekspor dari segi bahan natural resources sumber daya alam kita itu langsung ekspor makanya sekarang ada hilirisasi baik itu dari tadi mineral pekebun apa-apa hilirisasi tapi jangan lupa Bapak Ibu industri kita 70 persennya itu bahan baku itu dan penolongnya masih import nah bagaimana caranya kita bisa competing kalau kita masih import ya kan berarti kita punya pekerjaan rumah supaya industri hulu kita juga bisa jalan jadi jangan cuma hilir British juga penting tapi hulu juga jadi industri petrochemical kita waktu itu sudah mau untuk apa kesehatan bukan mau ada bagaimana pengembangan bahan baku kesehatan kayak India ya kan bahan baku kesehatan sekarang kita semua masih import nah industrialisasi ini juga makan waktu nah kenapa ini menjadi isu penting karena kita sekarang kita sekarang banyak ngomong soal apa kompetisi nah kalau kita terus tergantung kepada negara lain untuk import bahan baku penolong ya susah buat industri kita bisa berkembang jadi kita mesti mengembangkan industrialisasi kita sendiri nah ini makanya pemerintah sebenarnya sudah mulai dengan apa namanya aspek-aspek untuk dunia tapi nggak bisa dikerjakan pemerintah sendiri dan ini harus terus didorong nah kemudian yang kalau kita lihat dari segi ekspor itu juga lihat ekspor apa nah tadi kenapa saya bilang bahan baku karena kebanyakan ekspor kita itu itu masih butuh import bahan baku jadi kita nggak bisa ngomong cuman ekspor-ekspor saja tapi importnya juga mesti ada ya kan karena dia kalau nggak bisa produksi nah ini yang saya pikir kita mau mengembangkan pasar ekspor lebih bagus itu baik sekali pemerintah sudah mulai ada saat gas akselerasi ekspor bagus ya kan tapi diversifikasi ke pasar-pasar itu nggak gampang karena kita kan memperlukan kompeting dengan negara-negara lain yang juga mau ekspor gitu nah ini yang kita harus membuat mempermudah ekosistem baik itu investasi maupun ekspor kita gitu nah termasuk tadi penggunaan puduk-puduk kita di dalam negeri kenapa karena kita melihat sekarang kan sudah dibanjiri jadi import nih semua nih sekarang isunya ngetrendnya wah import gila-gilaan masuk pembajeri Indonesia gimana dengan produk Indonesia ya karena apa dianggapnya importnya lebih murah ya kan mungkin kualitasnya standarnya bagus gitu jadi marketnya juga oh enakan bahan import nah ini yang kita harus pemerintah harus hadir memang untuk membantu kita mengeluarkan juga kebijakan-kebijakan polisi yang bisa mendukung industri dalam negeri maupun puduk-puduk dalam negeri kita jadi ini banyak pekerjaan rumah untuk kita bisa tumbuh ekonominya untuk bisa mencapai Indonesia emas tapi yang pasti kita harus bisa keluar daripada middle income trap ini karena kalau enggak akan sulit buat Indonesia ya jadi saya mendengar paparan Bu Sinta ini seperti reminder kita mau lari jangan lupa masih ada PR nih industrialisasi kita bahan baku masih bergantung dengan impor gitu ya tapi kita mau bahas di Sumatera Selatan Pak Sumarjono langsung saja concern utamanya apa sih kalau selama ini kita sering diskusi tuh soal hilirisasi ya tapi saya juga tertarik nilai tambah Pak itu jadi PR di Sumatera Selatan silakan Pak Terima kasih Mas Yudi masih sabar sebentar ya tahan laparnya sedikit karena ada pertanyaan dari Mas Yudi saya sudah cukup lama di organisasi dunia pengusaha banyak pemimpin gubernur wali kota yang sudah menjadi mitra kami jadi untuk apa yang semua kita inginkan hari ini itu hanya bisa kalau ada pemimpin yang bisa membawa kita kesana oleh karena itu Bapak Ibu pilkada sebentar lagi jangan lagi salah pilih mari kita pilih yang bisa membawa Sumatera Selatan ke level yang lebih tinggi tadi tugas dari Pak Peje mengatakan kemudahan berinvestasi tadi ada keluhan karet ada keluhan infrastruktur oleh karena itu pesan saya mari kita cari pemimpin yang mau mendengar dunia usaha yang mau membawa kita ke Indonesia emas itu oleh karena itu Mas Yudi saya tantang Mas Yudi membawa mereka ke depan para pengusaha memberikan visi misinya dan berjanji melakukannya itu aja terima kasih terima kasih iya lugas ya langsung siapa pemimpin yang bisa membawa Sumatera Selatan lebih maju ya ini karena waktu sudah mendekati makan siang ya saya juga aksep berikan kesempatan lah ke forum untuk ikut berdiskusi ya mungkin satu atau dua menanya silakan Panitia bisa siap menambahin lagi yang lain dulu Pak yang dari dulu mungkin ada yang lain oke yang lain kalau ada bersiap ya silakan silakan baik terima kasih mungkin apa yang kami ingin sampaikan tindak lanjut dari apa yang kami sampaikan kepada Bapak Peje tadi kondisi Sumatera Selatan tentang karet ini sangat memprihatinkan Bu Pak Sumarjono sebagaimana kita pernah kita diskusikan ini perlu perhatian khusus daripada kepala daerah ke depan Hai saya katakan tadi empat pabrik karet sudah tutup Hai yang kedua memprihatinkan bahan baku sudah ekspor eh sudah inform dari Afrika Hai ini kan persoalan nih di hilirnya Kenapa Hai dulu prima donabuk karet ini belum sawit Hai setelah kami telah ada dan kami lihat langsung ke bawah ke hilir kepada petani petani ini memang tidak ada perhatian mereka terbelenggu dengan kekurangan kekurangan mereka seperti saya katakan tadi mereka dikuasai oleh para tengkulak untuk makan untuk kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya sehingga pada waktu mereka panen menyadap ya mau tidak mau karet kita juga dijual sama para tengkulak ini ya otomatis tengkulak yang menentukan harga setelah kita cek di pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan baku ini harganya cukup bagus di angka 16-18 ribu tapi di tingkat petani ada yang pernah sampai tiga ribu harganya ini yang maksud kami agar kepala daerah apa yang sampai ke Pak Sumarjono tadi ini kalau mau pilkada janji-janjinya nanti kita bangunlah pabrik ban nonsense lah saya berani Bu DPN apalagi saya ada di depan kantor gubernur mohonlah diperhatikan kita khusus kami 6.000 kehilangan anggota dari empat pabrik saat sekarang yang terindikasi hanya tinggal 5 pabrik karet sudah ngap-ngap tinggal 2 lagi Bu ini penciptaan pengangguran cukup besar untuk di Sumatera Selatan ini perlu-perlu menjadi perhatian khusus barangkali itu Bu DPN supaya ini bisa disambungkan Pak Sumarjono disambungkan saya tadi sudah berbicara juga dengan media agar apa yang saya sampaikan tadi kepada Bapak PG tadi agar bisa disambungkan bila perlu kita buka forum Pak Sumarjono saya siap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini langsung aja lah Pak Sumarjono ini tentang pabrik karet ini ya tadi ya Pak Fikri juga mungkin bisa menambahkan ya Pak soal apa petani karet ini yang memungkinkan gak sih ya untuk memediasi Pak harganya Pak kalau ada bank kan mungkin bisa lebih bertahan. kalau secara harga itu kan komoditi ya itu dinamika pasar gitu ya tapi poin kita sebenarnya bagaimana keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap industri yang sedang menghadapi masalah gitu. Oleh karena itu saya sangat berharap Ibu Ketua Umum Ibu Sinta dengan PJ sekarang ini sangat intens berkomunikasi bahkan menjadi sahabat. Saya sangat berharap kesempatan ini kita manfaatkan selama beliau menjadi PJ beliau meletakkan fundasi yang menjadi pedoman untuk gubernur yang nanti terpilih. Bagaimana karet dibawa ke depan? Bagaimana kopi? Bagaimana sawit? Bagaimana masa depan KEK? Ini sawit Sumsel pergi ke Lampung dan ke Jambi. Kopi Sumsel pergi ke Lampung. Kita bangga produsen kopi tapi kopinya ke Lampung. Sawit juga pergi ke Lampung untuk ekspor sama ke Jambi. Jadi ada banyak hal yang perlu kita letakkan fundasinya dan kolaborasi Apindo dengan hubungan yang cukup intens. Mari kita dukungan dari Bapak Ibu khususnya media untuk terus memprovokasi ini supaya ini dijadikan sebagai fundasi untuk dibawa oleh pemerintah definitif nanti. Silahkan Pak Fikri soal pembiayaan petani ini gimana Pak di Sumatera Selatan? Ya kalau dari sisi perbankan sebetulnya ya kita memang melihat sebetulnya sektor industri seperti karet sama sawit ya Masih memang primadona kita ya. Cuma memang ini kan memang tadi disampaikan sama Pak Ketua memang pasar lah yang tentukan ya dinamika pasar bagaimana petani itu bisa bertahan gitu. Kalau kita lihat seperti sawit lah ya mandiri itu di komersial dan lat komersial itu sangat dominan secara nasional kita paling besar Pak portfolio-nya. Jadi kita melihat memang potensi ya sektor ini sangat menjanjikan ke depan. Jadi kalau kita sebetulnya tidak akan masuk terlalu jauh karena masalah permasalahan yang di lapangan Bapak lebih tahu ya. Sehingga kita juga walaupun itu istilahnya sektor yang menarik tetap juga kita berhati-hati ya. Karena permasalahan lahan juga banyak terjadi di lapangan. Jadi tadi sebetulnya pada prinsipnya ya sektor-sektor industri pertanian tadi ya seperti sawit, karet, kopi ya itu menarik untuk kita biayai. Dan saya memang kemarin juga kita lihat Bapak Ibu ya memang di Lampung itu kalau kita bicara sama pengusaha kopi di sana dan mereka mereka sampaikan memang seperti yang sampaikan Pakat Tuhan memang. 50% itu rata-rata dari Palembang tuh. Palembang menggulu gitu. Kalau di Lampungnya sendiri mungkin sekitar cuma 30%. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita tadi di awal kita sikapi supaya ini juga menjadi suatu produksi yang membanggakan kita gitu ya. Mudah-mudahan ya ada rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Karan itu bisa terealisir sehingga hasil produksi kita ya di perkebunan juga akan menjadi catatan buat kita sendiri. Saya kira itu. Ya cukup, saya rasa cukup. Bu Sinta mungkin ada yang bisa untuk menutup ya. Mungkin kepada anggota Bu ya tadi selain bicara Indonesia Mas tapi kepada anggota pengusaha. Anggota Apindo apa ini kita harus? Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu sekalian sudah mendukung acara pada hari ini. Semoga nih Apindo di bawah kepemimpinan Pak Semarjono kedepan bisa terus berkiprah ya dalam program-program yang konkret. Jelas untuk juga tadi kalau saya lihat permasalahannya masih banyak di Sumsel juga. Semoga nih Pak PLT Gubernur ini orangnya cukup apa sangat aktif dan beliau sangat tahu soal kebijakan gitu. Jadi satu hal yang mungkin bisa beliau bantu adalah gimana nih kebijakan-kebijakan yang masih belum efektif di Sumsel dia juga bisa bantu gitu. Saya pikir kita mesti memanfaatkan momentum yang ada Bapak Ibu. Saya rasa kalau cuman Apindo jadi pengurus aja itu satu hal tapi kan kita mau bisa memberikan impact mau ada hasilnya. Jadi tolong mungkin Bapak Ibu pengurus difokuskan aja program kerja apa buat Apindo Sumsel gimana caranya kita bisa bawa lebih banyak pengusaha untuk bergabung. Karena kalau bersuka saya tanya dia mau bergabung manfaatnya buat dia juga apa gitu kan. Nah ini yang kita harus buktikan bersama mungkin tadi ada kita juga sudah kerjasama dengan serikat buruh serikat pekerja saya rasa itu penting hubungan teripatit kita. Nah kita mungkin bisa fokuskan di beberapa program ya Pak Sumarjono ya tapi sesuatu yang lebih cepat gitu kita bisa lihat hasilnya mumpung kita punya PLT yang cukup kooperatif pada saat ini bisa berkolaborasi juga dengan pelaku usaha. Jadi apa namanya kolaborasi ini kunci sebenarnya kita nggak bisa jalan sendiri pemerintah nggak bisa jalan sendiri serikat buruh juga nggak bisa jalan sendiri gimana caranya kita semua sama-sama maju untuk Sumatera Selatan. Demikian terima kasih. Tepuk tangan. Sudah ditutup oleh Bu Sinta dengan kata kunci kolaborasi adalah kunci ini untuk teman-teman Apindo dan mitra tripartitnya juga ya. Ijinkan saya menutup lah diskusi kita karena ini sudah molor 40an menit ya dengan sebuah pantun mungkin dua buahnya. Pergi ke Palembang mampir ke Pelaju. Jangan lupa pulang bawa ke depan. Indonesia bakal jadi negara maju Sumatera Selatan harus yang terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat melanjutkan aktivitas masih ada kegiatan lain dalam rangkaian acara Apindo hari ini silahkan. Terima kasih mohon izin kepada seluruh narasumber tetap berada di tempat Pak Yudi Tirzano juga terima kasih banyak pimpinan redaksi dari tribun ya pastinya hari ini kita akan memberikan sebuah cindramata terlebih dahulu kepada narasumber kita pada hari ini. Bagaimana Pak Yudi silahkan untuk diserahkan secara langsung kepada ketua pimpinan provinsi terlebih dahulu. Oh baik langsung ke yang pertama yaitu Bapak Azhari Fikri RCEO dari Mandiri. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini senang sekali dapat bergabung di Apindo Sumsel Bisnis Gathering. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Ibu Sinta Kamdani. Cocok nggak Pak Azhari mukanya? Ganteng ya Pak ya? Ganteng dong Pak. Ibu Sinta udah dilihat mukanya bu cantik nggak di sana? Cantik ya Bu ya? Dan selanjutnya diserahkan cindramata ini kepada... Kondrong. Harusnya kondrong Pak ya? Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Selatan. Ya Apindo ketua yang terpilih Bapak Sumarjana Saragi. Terima kasih boleh dipoto dulu semuanya. Pak mohon izin Pak Yudi untuk ikut bergabung. Ya sama-sama. Sama-sama saja langsung kita abadikan semua momennya. Tiga dua satu. Baik boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu untuk special clock show pada hari ini Sumsel menuju Indonesia Mas. Dan semoga apapun yang kita harapkan pada hari ini dapat berkembang sesuai dengan semestinya. Dan terima kasih kepada moderator kita yang ganteng banget ini ya. Bapak Yudi Tirzano pimpinan redaksi dari Seripu Tribun. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber Bapak dan Ibu hadir berbahagia. Karena rangkaian acara kita akan lanjut kembali di Atrium Palembang Square Mall. Namun sebelum saya tutup rangkaian acara hari ini kami mengajak semua tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan siang yang sudah kami sediakan yang berada di belakang. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mungkin dari Bapak Sumarjono Saragi untuk dapat mengajak semua tamu undangan kita dapat menikmati hidangan siang yang sudah kita sediakan pada kesempatan ini. Tentu saja Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan dalam rangkaian Apindo Sumsel Bisnis G3. Dan yang bertajuk UMKM menjadi menjangkau dunia di era digital. Saya Mezi Kuina telah memandu seluruh rakyat acara kita pada hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.